Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Budilur Lovers dimanapun berada kembali lagi di channel Budilur Aluminium kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana kita bisa melubangi kaca seperti ini Budilur Lovers sebelumnya untuk kita sama-sama membangun channel ini klik subscribe and then push the bell semoga Budilur Lovers selalu sukses dimanapun berada pertama-tama kita siapkan mesin bornya yang sudah kita pasang dengan mata bor pusis kaca dengan ledbar yang saya gunakan sebagai contoh adalah 3,5 cm kita siapkan median kaca kali ini saya akan memberikan contoh mengebor pada kaca ribbon hitam 5 mm lalu di dekatnya kita sediakan air juga Budilur Lovers fungsi air nantinya sebagai ketika kita mengebor akan ada serbu kaca yang keluar agar agar serbu kaca tidak berterbang kemana-mana kita kasih air Budilur Lovers oke kita mulai kita tes dulu bornya usahakan kencang memasang bornya Budilur Lovers dengan ciri dia tidak goyang gunakan mesin bor yang bagus kita celupkan dahulu pada air sebelum di dekatnya Budilur Lovers kita mulai dengan pelan-pelan dahulu Budilur Lovers kita merengkan dahulu nanti perlahan-lahan kita tegakkan bornya Budilur Lovers seperti ini dia akan keluar serbu kaca untuk menghindari serbu kaca berterbangan kemana-mana kita kasih air Budilur Lovers kita bor kembali sampai dengan kedalaman separuh dari tebal kaca lalu kita balik agar hasilnya rapi Budilur Lovers kita goyang-goyangkan ketika mengebor agar kedalamannya merata Budilur Lovers oke bila kedalamannya sudah sampai pada separuh dari tebal kaca kita balik kita celupkan ke air lagi kita bor lagi di titik dimana dia bermula setelah kacanya kita balik kita goyang-goyangkan kita kasih air dahulu agar serburnya tidak berterbangan kemana-mana Budilur Lovers lovers kita lanjut mengeboran seperti ini hasil jadinya budi luhur lovers telah terlubangi dengan sempurna lubang 3,5 cm biasanya untuk engsel sendok untuk pintu interior metal dan almari cukup sekian tutorial hari ini budi luhur lovers salam sukses selalu